Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua, baik, pertemuan praktikum yang kedua ini, kita akan membahas tentang penulisan artikel ilmiah, sebelumnya kalau di pertemuan pertama kita sudah mengenal Windows 10 itu seperti apa dan beberapa pendahulunya dan kali ini kita akan membahas tentang cara penulisan ilmiah, dimana nanti teman-teman sangat membutuhkan ini dalam penulisan tugas, jurnal, dan yang paling penting itu skripsi, gitu ya. Baik, kita langsung mulai saja, saya share screen dulu, jangan salvok sama background saya yang cantik ini ya. Oke, wait. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, modul yang pertama itu kita tentang penulisan artikel ilmiah, ya di sini teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, yang pertama kita masuk ke model naskah, ya. Kita pahami bersama-sama bahwa model naskah suatu artikel ilmiah biasanya terdiri dari satu kolom, ataupun dua kolom, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dalam pembuatan skripsi, itu dia satu kolom. Skripsi, tesis, disertasi, itu satu kolom. Tapi kalau teman-teman membuat jurnal, paper, gitu ya, nah itu kebanyakan pakai dua kolom. Nah, hal itu bergantung pada format yang diterima oleh penerbit jurnal yang bersangkutan, gitu ya. Untuk bisa membuat naskah model kolom cukup sederhana pada percobaan dua-satu ini, teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman yang sekarang dari handphone, gitu ya, coba buka Microsoft Word-nya. Buka Microsoft Word-nya. Di sini kita coba percobaan dua-satu, yaitu membuat naskah menjadi dua kolom. Nah, mungkin sebagainya sudah tahu juga ya, kayak gitu. Nah, pertama kita tuliskan suatu paragraf sederhana di dokumen. Jadi, kita coba copy saja ya tulisan ini. Dan kita copy ke sini. Nah, ini kayak gitu ya. Kalau teman-teman lihat kenapa bentukannya nggak sampai ke samping, gitu ya. Karena ini penulisannya dalam format dua kolom, gitu. Kalau kita coba tambah lebih banyak. Kita paste lagi. Nah, begini ya, teman-teman. Jadinya? Gitu. Jadi, untuk yang pertama, membuatnya menjadi dua kolom, gitu ya. Gimana, Bu, cara buatnya, gitu ya. Ini udah dua kolom ini, Bu? Ya, nah, kalau teman-teman sudah, coba kita kembalikan ya, dia ke satu. Nah, misalnya kan satu kolom nih, kita mau bikin dia menjadi dua kolom. Jadi, kita blok, gitu ya. Blok aja semua, atau kontrol A, semua gitu ya. Kontrol A semua. Selanjutnya kita bikin two di sini. Dia berubah jadi two. Hanya dua aja, Bu. Ada banyak, ada tiga, gitu ya. Nah, tapi rata-rata kalau jurnal, paper, itu pakai yang dua, gitu. Nah, itu untuk penggunaannya itu. Di mana, Bu? Ya, pelan-pelan dong, Bu, gitu ya, praktiknya. Iya. Oke. Baik. Misalnya, satu nih, udah ada nih, tulisan kita. Kita mau bikin dua kolom. Pertama, kita blok dulu. Kita blok, atau kita kontrol A. Kalau semuanya mau dijadikan dua kolom, kita kontrol A. Selanjutnya, pada menu di atas ini ya, kalau di Word juga sama sih, kayak gitu. Nah, di Microsoft juga sama, gitu ya. Nah, klik page layout ya. Kalau di Microsoft, Microsoft Word itu di page layout. Kalau di sini saya layout, gitu ya. Masuk kita klik di layout, gitu. Nah, selanjutnya klik kolom. Ada kolom di situ. Nah, klik kolomnya. Nah, kita tinggal pilih aja. Mana yang sesuai sama kita, gitu ya. Gitu dia. Untuk percobaan yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu kita masuk ke rujukan atau citasi, gitu ya. Nah, apa sih gitu tujuannya? Nah, tujuan penulisan rujukan dalam artikel ilmiah adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang ingin mengetahui atau memperoleh sumber informasi tentang bahan bacaan yang dikutip dan telah dituliskan dalam daftar pustaka, gitu ya. Jadi, nanti ada seperti ini. Kita nanti akan mengutip, gitu ya. Kalau kita membuat paper, skripsi, gitu ya. Kita akan mengutip. Karena kan kita butuh relate work dari penelitian-penelitian sebelumnya atau terdahulunya. Nah, pada saat melakukan pengutipan, sebaiknya menghindari mengutip keseluruhan tulisan dari sumber atau copy paste. Karena kalau sekarang sudah ada pendeteksi plagiat, gitu ya. Jadi, teman-teman juga nggak dibenarkan. Misalnya kayak gini, ada suatu tulisan. Teman-teman copy. Semua pasti nggak ada yang teman-teman ganti. Nah, itu nanti terdeteknya itu plagiat, kayak gitu. Nah, jadi jangan kita, sebaiknya kita hindari, gitu. Nah, untuk mengutip sebuah sumber, pertama lakukanlah penyebutan kembali. Restatement, restatement, gitu ya. Jadi, sebut kembali. Itu dikutip dari mana, gitu ya. Itu dikutip dari mana. Sebagai seseorang yang sudah pernah meneliti di bidangnya, ataupun, jangankan penelitian yang begini ya. Nah, kita ambil contoh konteks yang dekat saja sama kita, gitu. Ada lirik lagu yang sama aja, yang punya penyanyi pertama atau penciptanya, jadi nggak suka, gitu ya. Jangankan lirik lagu nada yang sedikit aja sama, tanpa ada sama, itu juga jadi permasalahan, gitu ya. Nah, begitu juga di dalam dunia akademisi, gitu ya. Kita hati-hati dalam mengkutip sebuah pernyataan dari buku, dari paper, atau dari manapun, gitu ya. Nah, untuk mengutip sebuah sumber, pertama, lakukanlah penyebutan kembali, restatement, kalimat-kalimat sumber dengan menggunakan bentuk lain, gitu ya. Atau kata-kata lain yang memiliki makna yang sama, misalnya, atau namanya para prase. Nah, jadi, misalnya ada gini. Tujuan penulisan rujukan dalam artikel ilmiah adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang ingin mengetahui. Nah, ini kan kita anggaplah ini sebuah pernyataan orang, gitu. Kita mau mengambil poin ini. Nah, maka kita para prasekan, kayak gitu. Jadi, bisa kita para prasekan, maksudnya tuh, bagaimana caranya supaya dia tidak sama persis seperti ini, tapi tujuannya sama, gitu, tercapai yang sama, gitu ya. Nah, itu. Kemudian dituliskan sumber rujukan dari kalimat-kalimat yang dikutip tersebut, gitu. Jadi, jangan copy-paste terus kita kutip siapa yang nulis, itu dianggap kita enggak pelagian. Oh, tidak, kayak gitu. Kita wajib memparaparasekannya, lalu kita cantumkan sumbernya, kayak gitu. Nah, upayakan untuk tidak mengutip hanya dari satu sumber saja, melainkan dari beberapa sumber, dan meringkas gabungan kutipan tersebut ke dalam satu kalimat atau paragraf. Dan kemudian menuliskan sumbernya. Nah, contoh ini ya. Memandang kemudahan penggunaannya, pendekatan grid partition umum digunakan dalam merancang sistem. Dalam sistem fuzzy. Itu menurut Jung et al. pada tahun 97. Dan menurut Ho et al. pada 2000. Jadi, di sini kita sudah memparaparasekan menjadi sebuah kutipan baru. Tapi ini bersumbernya dari mana? Mungkin ada pendekatan grid partition ini dan digunakan dalam merancang sistem fuzzy. Dilakukan oleh siapa? Jung sama Ho et al. Jadi, haruslah benar-benar jelas sumbernya di mana. Nah, aturan yang umum digunakan untuk merujuk bahan bacaan dalam artikel ini adalah sistem pengarang tahun atau author dead system. Sistem ini dikenal umumnya sebagai hard part referencing. Nah, kalau misalnya dengan pola yang seperti ini, sistem pengarang dan tahun gitu ya. Nah, itu biasanya nanti kita akan masuk bagaimana ya Harvard referencing itu modelnya seperti apa? IEEE modelnya seperti apa? Nanti kita akan ada membahas itu dengan aplikasi khusus gitu ya. Nah, pada rujukan yang menggunakan sistem pengarang tahun yang ditulis hanya nama akhir pengarang dan tahun gitu ya. Jika penulis terdiri dua orang, maka nama akhir mereka dipisahkan dengan tanda dan gitu ya. Sedangkan jika lebih dari dua orang, ditulis hanya nama penulis pertamanya. Kemudian dilanjutkan dengan et al. Gitu. Gitu ya. Nah, contoh gini ya. Winkle 2011. Okwonu 2012. Corb and Nicholson 2011 gitu. Gunter and Wurz 2009. Nah, ini dia. Contohnya. Nama akhir penulis dan tahun terbit ditulis di dalam naskah di kalimat atau paragraf yang sama. Gitu. Jadi, jangan kutipannya mana, paragrafnya entah mana, kayak gitu ya. Eh, iya gitu. Nah, contohnya yang kayak di atas sini. Mana yang dikutip ini, kayak gitu ya. Langsung ditulis aja. Jadi, tau O ini berarti menurut Jang et al and Ho et al. Gitu ya. Nah, contoh. Di sini contohnya ada ya. Winkler 2011. Nah, pada tahun Winkler 2011. Berarti Winkler berkata pada papernya pada tahun 2011, meneliti tentang teknik dan taktik untuk keamanan cloud. Blah, 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 gitu. Nah, jadi kita bakalan tahu bahwa ada sebuah teknik dan taktik untuk keamanan cloud yang ditulis oleh Winkler pada tahun 2011. Selanjutnya seperti ini kalau di awal ya. Atau kita sebutkan dulu, ini ya. Untuk aplikasi additive filtering dan digunakan recursive less square dan QR decomposition, gitu ya. Ok, Wondue 2012 yang kestabilannya. Nah, gitu dikutip, dimasukin dia. Bisa. Atau, meskipun dianggap baru, namun algoritma artificial B colony ABC telah digunakan secara luas dalam pencarian penyelesaian optimum. Sukron et al. 2011. Itu dikutip di terakhir. Atau yang ini juga dikutip terakhir, tapi sudah ada dan, gitu ya. Untuk memisahkan nama-namanya. Nah, contoh ini mungkin teman-teman bisa coba ya. Membuat kutipan berbentuk sebuah paragraf. Silahkan cari bahan bacaan dari satu sumber dan kutip satu definisi mengenai sesuatu hal. Lalu, kalian jadikan ke dalam satu paragraf dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Parapurase, gitu ya. Nah, itu menjadi tugas untuk ditulis, gitu ya. Seperti biasa yang minggu lalu. Nah, untuk ketiga, kita masuk ke daftar pustaka atau bahasa slangnya dapus, gitu ya. Bahasa slangnya dapus, atau bahasa ilmiahnya bibliografi, gitu ya. Itu sama aja, kalau ada yang bilang bibliografi, ada yang bilang daftar pustaka, itu sama. Nah, yang pertama, sistem pengarang tahun, author that system. Nah, judul bahan-bahan bacaan yang diterbitkan atau dicetat dan diedatakan seperti judul buku dan judul jurnal ditulis secara cetak miring. Itu ketentuan dalam bibliografi. Yang kedua, daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama akhir pengarang, gitu ya. Nanti kalau misalnya kita sudah masuk, nantinya kita belajar aplikasinya, kita masukin semuanya, itu nanti sudah auto, gitu ya. Tapi ini syarat-syarat yang harus diketahui supaya teman-teman paham apakah daftar pustaka teman-teman, bibliografi teman-teman, udah benar atau belum. Dengan syarat-syarat ini. Yang ketiga, bahan bacaan berupa buku, judul buku tersebut ditulis dengan huruf besar pada huruf-huruf pertama tiap katanya. Dan jika ada subjudul, maka ditulis dengan huruf besar hanya pada huruf pertamanya, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, bahan bacaan berupa artikel ilmiah atau paper. Judul artikel tersebut ditulis dengan huruf besar hanya pada huruf pertamanya. Yang selanjutnya, bahan bacaan yang ditulis oleh dua orang pengarang dipisahkan oleh tanda N, seperti yang tadi di atas tadi ya. Nah, selanjutnya, bahan bacaan yang ditulis oleh lebih dari dua orang pengarang dan dipisahkan oleh tanda koma, dan nama terakhir dipisahkan oleh tanda N. Selanjutnya, apabila nama akhir pengarang pertamanya sama, dan tahun terbitnya juga sama, satu orang pengarang ditulis terlebih dahulu daripada yang lebih dari satu orang. Jadi yang lebih pertama dulu, gitu. Yang satu orang dulu, gitu. Dua atau lebih bahan bacaan yang pengarang pertamanya sama, tapi pengarang kedua atau ketiganya berbeda, disusun menurut abjad pengarang pertama, kedua, dan seterusnya. Gitu ya, A, B, gitu. Dua atau lebih bahan bacaan yang ditulis oleh pengarang yang sama disusun menurut tahun terbit yang paling rendah. Ribet amat ya, Bu. Maksudnya kayak gitu. Sarannya sebegini, ya makanya ada aplikasi yang sudah memudahkan. Ini tapi ilmu dasar yang harus wajib diketahui. Dua atau lebih bahan bacaan yang ditulis oleh pengarang yang sama, dan tahun terbitnya juga sama, maka disusun menurut abjad judul. Dua atau lebih bahan bacaan yang ditulis oleh nama belakang pengarang yang sama, namun inisial nama tengah atau nama depan yang berbeda disusun menurut inisial tersebut. Selanjutnya kita masuk yang ke B, penulisan nama pengarang. Nama ditulis secara lengkap sebagaimana yang tertera pada halaman judul karya yang ditulisnya. Atau seperti yang tertera pada informasi hak cipta yang memuat data katalog dalam terbitan. Tanpa pangkat dan gelar. Jadi nggak boleh. Nggak boleh pangkat dan gelar. Nggak guna di dalam paper-paper yang kita bikin. Nama pengarang ditulis mengikuti aturan, nama akhir yang diikuti dengan inisial nama depan dan inisial nama tengah. Contoh, gini ya. Lawrence Hunter. Ditulis Hunter L. Nama belakang dulu. George F. Luger. Kalau tiga, dia gini. Ditulis Luger GF. Setelah ditulis nama ketiga, kembali ke yang pertama. GF. Kalau tadi pertama, terakhir, ini terakhir, pertama, pengah. Selanjutnya, ini bahasa apa gitu ya. Mbak Jas Jursik gitu ya. Ditulis Jursik M. Selanjutnya, Martin Hoffman Apitius. Ditulis Hoffman Apitius M. Kalau misalnya Martin Derijke ditulis Derijke M. Namun dalam hal ini diletakkan pada urusan alfabet R ya. Kalau ada D di depannya gitu. Nah, Ziyuan Liu ditulis Liu Z. Ho Bin Song ditulis HB. Eh, ditulis Song HB. Moon Teh Cho ditulis Cho Em Teh. Ini ada beberapa, dan Arifin ditulis Arifin. Kalau dia satu kata aja, Arifin tulis Arifin. Kalau kayak saya yang satu kata aja gitu ya. Hayatunufus, ya. Dari tulisnya Hayatunufus. Kayak gitu. Nah, itu beberapa contoh. Selanjutnya, tata cara penulisan. Di sini, meskipun tergadang ditemukan kekurangan informasi pada bahan bacaan yang digunakan, namun harus diusahakan untuk menulis selengkap mungkin pada daftar pustaka yang kita buat. Contoh dia bahan, kalau contoh bahan bacaannya berupa buku gitu ya, dia harus ada pengarang, tahun terbit, judul buku, edisi. Jika selain edisi pertama itu ada, kita kan ada banyak ya, kayak penerbit Andi gitu, ada banyak edisi keberapa, edisi keberapa. Selanjutnya, penerbit gitu. Terus tempat penerbit. Contoh, gini. Hankerson Demanus gitu ya, kalau pengarangnya kayak gitu. Hankerson Demanus gitu ya. A. V. Fenston 2004 Guide to Elliptic Curve Kriptografis dan tempat terbitnya adalah Springer ya, Springer Fair Lake New York gitu ya. Nah, yang kedua, bahan bacaan berupa artikel ini ya di dalam jurnal gitu ya. Kalau di dalam jurnal itu, biasanya itu ada pengarang, tahun terbit, jumlah artikel, nama jurnal, nomor gilid, atau nomor isu ya, jika ada dan ditulis di dalam kurung gitu ya. selanjutnya halaman. Misalnya, contoh, Ohman gitu ya, J.W. M. Thomas B.W. 2007, judulnya, A Compressed Anneling Heristic for the Travelling Salacement Problem with Time Windows Informs Journal on Computing pada halaman 80-90. Selanjutnya, bahan bacaan berupa artikel ilmiah di dalam proceeding. ada juga proceeding, di mana aturannya harus pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama proceeding, dan halaman. Kayak gitu ya. Nah, contoh, PIT D.2007, Design of a Compiler Construction Project Proceeding of 23 Annual Eastern Conference 207, gitu, pada halaman 112-120. Nah, selanjutnya, bahan bacaan berupa artikel ilmiah di dalam majalah. Nah, itu ketentuannya ada pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama majalah, bulan terbit, halaman. Contoh, seperti ini, Hyman, P.2012, in honor of Alan Turing, Communication of the ICM, August 8. Selanjutnya, bahan bacaan berupa tulisan online atau portal berita gitu ya. Ketentuannya ada pengarang, tahun terbit, judul tulisan, nama portal berita, gitu ya, tanggal terbit. Selanjutnya, halaman itu jika berita tersebut dicetak atau tanggal akses atau jika berita online. Contoh, Yusuf O. 2012, komputer baru keluar pabrik sudah terinfeksi virus. Itu menurut Kompas.com. gitu ya. Pada 17 September 2012, diakses pada 17 September 2012. Jadi, ini ke, apa namanya, tanggal terbit ya. Kayak gitu. Terus, tanggal akses. Selanjutnya, bahan bacaan berupa bahan tidak terbit atau skripsi, tesis, disertasi, gitu ya. Yaitu pengarang, tahun terbit, judul tulisan, nama koleksi, nama tempat bahan tersebut disimpan. Misalnya, Marbun, Satu Pusat 2012, tahun 2012, tahun 2012, permainan world search puzzle pada Android menggunakan algoritma backtracking skripsi Universitas Sumatera Utara, misalnya, atau Medan Area. Nah, contoh, bacaan berupa elektronik, e-book, atau website, gitu ya, dan lain-lain. ada pengarang. Ada pengarang, ada tahun terbit, ada judul tulisan, nama jurnal proceeding, atau buku, gitu ya. Nah, nomor jilid, nomor isu, halaman jenis media, halaman web, tanggal akses. Nah, ini yang terpanjang ya. Nah, percobaan selanjutnya, membuat daftar pustaka. Jadi, teman-teman, silakan cari bahan bacaan sebanyak 10 sumber, 10 sumber, karena kalau kita dalam membuat sebuah penelitian, itu minimal 11 sebenarnya. Minimal itu paling sedikit sekali. 10 sumber, dan buat ke dalam satu daftar pustaka. Jadi, bikinlah seperti ini. Misalnya, sumbernya apa? Jurnal. Bikin dia ikut yang format jurnal. Misalnya, skripsi, bikin format yang skripsi, gitu ya. Nah, buat dalam satu daftar pustaka. Selanjutnya, ada latihan, buatlah sebuah naskah ilmiah, sederhana, berbentuk dua kolom. Ini tadi saya contoh. Yang mengandung kutipan, gitu ya. Kutipan terserah yang di ini, teman-teman mau pilih, gitu ya. Dan cantumkan sumber bacaannya ke daftar pustaka. Dan masukin lagi dia ke daftar pustaka. Naskah tersebut boleh mengenai apa saja dengan minimal sepuluh sumber. Gitu ya, teman-teman. Jadi, latihan cukup jelas. Jadi, teman-teman cari dulu ya. Pertama, teman-teman cari dulu 10 sumber bacaan teman-teman. Terus, masukkan itu ke dalam word, gitu ya. Jadikan dia dua kolom, gitu ya. Terus, dikutip, dan cantumkan sumber bacaannya ke daftar pustaka. Oke, itu dulu praktikum kita hari ini. Teman-teman boleh lakukan percobaannya segera di komputer masing-masing, gitu ya. Dan dikumpulkan seperti biasa ke saya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kesedihan yang menonton video yang tidak seberapa ini. Semoga nanti ada manfaatnya dan bisa diulang-ulang kembali. Oh, kalau ada ingin yang bertanya, silahkan ditanya di kolom komen di bawah ini, gitu ya. Ditanya atau bisa di grup kita. Oke, gitu dulu. teman-teman yang bisa saya sampaikan, saya tunggu tugasnya dan kita ketemu lagi di praktikum selanjutnya. Saya iri wabilan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.